istilahnya nyawa saya saya serahin untuk Persib karena dapet rezekinya? anak istri saya dapet rejeki dari Persib dari Persib saya langsung ke Persija ya ini kampung saya, saya bilang Persebah ya? saya tau hamka ini dari kecil ya itu dia kalo gak minum kopi yang di mall gak bisa tidur tiap hari saya ke mall itu di Surabaya dulu dia kayak orang gila oh iya, tanah saya itu jual aja mobil saya udah di parkir gini gini kalo memang mau jadi pemain dijaga betul selama main dan setelah main bagaimana oke sepak bola pendek waktunya oke guys kali ini saya bersama kalo dibilang nih saudara lettingan sahabat karena memang dari usia 16 sama-sama itu rahmat afandi wih di ini sudah lama gak muncul di dunia Persib karena rahmat sudah pensiun ya? udah pensiun udah pensiun 18 itu di usia 3 35 lah 35 kesibukan sekarang apa ini? sekarang saya kerja di jadi kayak orang kantoran ini pakaiannya guys tuh udah batik-batik semua kemeja-kemeja kan jadi kerja di perusahaan BUMN anak perusahaan Pertamina ya keseharian masuk kantor sebelum WFH pagi bangun pagi berangkat kantor pulang sore ini masuk tahun ketiga tahun ketiga kebetulan jadi saya masuk kerja baru satu minggu PSBB WFH PSBB jadi ya banyak dari rumah awal-awal covid itu ya berarti awal-awal covid nah untuk merubah dari setelah pensiun tuh langsung masuk jadi kantoran tuh perasanya atau dunia baru lah menurut Pandi seperti apa itu? pasti ada kesulitan ya tapi prinsip saya ah masa gak bisa jadi intinya tetep belajar kayak contoh kan baru masuk kantor kita dikasih laptop sementara selama bertahun-tahun puluhan tahun yang kita urus semir sama sekat gitu kan gimana sepatu mengkilat terus hari ini latihan apa pelatih urut pada sakit-sakit badan nah ini sekarang gak pegel-pegelnya karena AC terus belajar laptop terus kebetulan juga saya kuliah lagi ambil kuliah makanya ya itu di kesempatan ini saya mau pesen nih untuk adik-adik kita bahwa kalian main bola main bola tapi pendidikan itu penting tetap jalan tetap jalan karena kalaupun nanti di saat masa pensiun kita entah mau kerja di kantor entah itu mau usaha kita punya pendidikan dia punya uang banyak selama main bola tapi dia gak bisa managenya karena dia gak ada ilmunya paling gak kan kalau dia punya pendidikan dia pikir nanti dia ada anaknya anak semakin lama biaya makin tinggi nah itu dia bisa manage gitu betul jadi dunia pendidikan itu penting berarti sebenarnya gak perlu takut bagi atlet khususnya sepak bola yang kita naungi ini para pemain-pemain ini gak perlu takut ketika pensiun kalau kita memang sudah menyiapkan apa kata Fandi tadi pendidikan itu ya prinsip saya kan selama kita main bola yang kita siapkan setelah main bola ini kita bagaimana begitu juga dengan kehidupan betul dari hidup ini persiapan kita menuju ke alam berikutnya bagaimana kan sama semuanya betul 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 itu aja jadi dari main bola kita siapkan simpan-simpan uang selama kita bisa dapat kontrak sekian-sekian simpan jangan hura-hura karena ya hamka tau main bola itu gak pendek waktunya mungkin produktifnya dapat uang itu paling bagus 10 tahun lah betul betul dari usia 20 ya ke 30 usia 20 ke 30 30 lebih jadi di waktu 10 tahun itu digunakan sangat lu simpan duit lu ambil pendidikan lu siapin buat masa pensiunnya kalau bisa sewaktu berjalannya kita masih di usia muda mungkin ada peluang bisnis mungkin diambil juga betul join-join ya jadi kasih modal biar orang yang jalan gak apa-apa kita dikit terima dikit kita beli franchise kita dapet dikit nah itu buat tabungan nanti setelah kita pensiun kita udah punya ilmunya betul oh dunia usaha kayak gini dunia kerja itu yang saya salari setiap bulan kerja kita cuma pagi 2 jam betul betul kalau ada latin sore 2 jam betul betul pertandingan kita santai uang banyak tapi setelah pensiun bingung siapa mau ngasih 2 jam kerja lu dapat sekian 100 juta ya kan ada sehari bisa dapat 100 ribu doang kali buat cukup makan aja udah cukup betul betul ini pengalaman saya oh kenapa dulu gua gak sambil kuliah jadi sekarang saat masuk kerja kita udah punya titel terus kita mau usaha kenapa dulu ada peluang bisnis ada modal ada modal sekarang ide banyak nih ini modal gagal ya gak ada mau begini mau begini tapi memang modalnya tapi memang ide itu keluar setelah kita pensiun mungkin setelah pensiun setelah pensiun kan bener itu kan karena di kehidupan baru kita bergaul ya bergaul ke ya kita pensiun kita bergaul ke teman-teman komunitas ke teman-teman pengusaha ini baru kita nyesel betul betul telat karena dulu pegaulan kita cuman mungkin main bola gini gini sempat bergaul sama mereka tapi karena dengan kesibukan kita kita acu jarang lah padahal ilmu-ilmu kayak gitu perlu kita ambil perlu kita ambil sama dengan saya jadi setelah saya ini sudah mulai memasuki masa pensiun jadi link-link teman-teman yang dulu yang di luar bola itu saya anulai karena sebenarnya salah waktu itu Ari justru pengalaman saya sekarang ini banyak teman-teman yang di luar sepak bola bilang lu tuh enak lu udah punya nama lu tinggal buka bikin produk apa jual kayak hamka hamzah misalkan ayam goreng ayam goreng hamka hamzah ngejualnya itu udah gak dari bawah Udah jual nama lu aja hamka hamzah lu mau bikin minuman apa bikin produk apa lah kayak bikin baju gaskan dia wah berarti ini brandnya hamka nih udah lebih gampang cuman kan selama kita main dulu apa sih itu nah itulah kata pandi tadi buat adek-adek kedepannya ini memang harus sudah berpikir seperti itu jangan melihat besaran kecilnya itu sesaat tapi pandangnya setelah kita masa pensiun itu itu yang harus dipersiapkan yang saya bilang rumah tangga punya anak anak semakin lama biaya semakin besar itu yang saya alamin mungkin hamka alamin oh iya berarti kayak saya niri saya buka pribadi diri saya begitu saya kerja setelah saya pensiun main bola terus saya buang baju baju sepak bola saya maksudnya bukan baju asli ya maksudnya yang bintangan kita bukan saya ini bukan pemain bola orang biasa lagi bukan pemain bola saya ini orang biasa jadi kita berjuang betul fight lagi di hidup di hidup yang baru nah disuruh-suruh orang oh siapa betul disuruh-suruh orang ini nah iyalah ini kita sekarang berjuang betul jadi jangan jangan malu mungkin ya setelah kita pensiun terus persiapan untuk adek-adek kita betul dari sekarang lu udah siapin jadi saat pensiun kalau bisa lu gak usah disuruh lu punya usaha ini lu jadi posnya gitu ada pegawai ya ilmunya sih disitu gokil gokil jadi pelajaran buat kita semua bahwa harus memang menyediakan menyiapkan menyiapkan sesuatu di masa pensiun kita iya memang kata Fandi tadi sepele tapi sangat berguna setelah pensiun nanti nanti baru rasa nah butuh berapa lama Fandi ini terjun di dunia perkantoran apalagi di gas kan butuh berapa lama langsung bisa nyantol nih pekerjaan kalau saya sih untuk ngerti-ngertinya ya di 2 tahun 3 tahun karena mungkin kendalanya banyak WFH ya jadi untuk belajarnya ilmunya kurang maksudnya kita kan di rumah betul betul kondisi pandemi ya mungkin buka-buka laptop sekedarnya minta ajarin temen tapi kalau kita di kantor terus mungkin 1 tahun kita belajar intinya sih belajar karena kan ya kembali lagi prinsip saya saya selalu ingat tuntutlah ilmu sampai liang lahat betul berarti sampai kita masih bernapas masih hidup ilmu itu ada terus kita tetap belajar harus belajar kayak gini kan amkah belajar podcast apa pasti kan betul ada pembelajaran kan gak tau tau mau bikin youtube begini-begini pasti kan tanya dulu sana sini baru berjalan sama kayak saya ada usaha saya buka warung oke tapi saya selain ke istri udah mulai-mulai buka-buka usaha terus mau buka usaha yang lain lagi apa lagi nih maksudnya pesan untuk ke adek-adek kalau bisa sebelum pensiun udah punya tuh entah punya SPBU betul-betul entah udah punya cafe entah udah punya warung kopi jadi setelah saya pensiun udah tinggal datang ke situ karena kontrak kita kan memang ya lumayan lah lumayan bisa di Indonesia kan gak ada yang 4 tahun kontrak 6 tahun setahun setahun dan itu memang setahun itu bisa langsung membuka usaha usaha apa aja kan dengan model yang kita dapat itu tapi pemikiran kita dulu dapet duit mau mana nih baju mana nih sampe jaman kan sama di Persebaya pertama iya iya Persebaya saya tau hamka ini dari kecil ya itu dia kalau gak minum kopi yang di mall gak bisa tidur tiap hari saya ke mall itu di Surabaya tiap hari ke mall sampe kita mau dikepung gila begitu keluar mall udah banyak itu orang ngepung kita nih gara-gara gayanya yang selengean apa gini-gini bertantang-tantang tapi apa ya ya memang itu juga akan jadi cerita kita kan di masa tua kalau kita kumpul tapi saya masih inget ri kira-kira kita telepon orang di mes kakak Pak C diserang orang nih ditunjukkan pasar dari mes semua pake taksi aduh ya itulah keseruan jadi memang semenjak kita sama-sama di Persebaya dari timnas juga sama jadi satu sama lain saling tau kita bener kata pandi jadi tanpa hari itu kita gak ke mall itu gak abdol gitu nah itu maksudnya pesan pelajaran buat ade-ade kita janganlah yang kayak gitu ya betul ada waktunya lebih bagus lebih bagus uang disimpen disimpen untuk hari tua untuk setelah pensiun jadi ada uang dapat sekarang sekarang sih bagus riah dengan kontrak sekian sekian mungkin masih pandemi jadi belum ini lagi betul ada uang beli tanah ada uang buka usaha betul itu aja jangan ya kita dulu salah yang salah setiap hari ke mall terus gajian tanggal 1 tanggal 6 selebihnya di main apalagi ini nih mobil wah kita bener di Persija udah pake Supra apa-apa dulu aduh S2000 oh S2000 hamka ya untungnya dia bisa jaga sampai sekarang jadi yang saya ingat dari hamka ini dulu dia kayak orang gila oh iya tanah saya itu jual aja mobil saya udah diparkir gini-gini nah menurut saya kadang saya pikir sendiri iya hamka ya dulu dia agak gila-gila tapi kenyataan sekarang jadi bosnya amin-amin pokoknya ya saya ingat dulu zaman-zaman kita muda dia suka kayak orang gila apalagi kalo ada cewek itu udah diparkir jangan dipake mobil yang itu oh tapi kenyataan sekarang dia sukses top berarti ya mimpi mimpi dia punya harapan angan-angan angan-angan cita-cita nah dia wujudin dia kerja keras operasi berapa kali kakinya cedera karirnya bagus padahal dulu kita mikir hamka ini main bola gak lama betul karena gayanya bertantang bertenteng terus ada gila-gilanya telepon harta begini-begini ya Alhamdulillah Allah kasih dia banyak betul itu aja tinggal banyak bersyukurnya jadi mudah-mudahan hehehe pokoknya yang ingat dari hamka itu dia yang ngebongkar ini katakan saya sendiri yang ngebongkar memang dari dulu cita-cita dia ya jadi sukses ya kayak betul-betul kayaknya saya pas liat kamu di run kemarin jadi manager wah dulu dia cita-cita begini punya mobil sport alhamdulillah berarti ya memang harus cita-cita itu harus ditanam harus ditanam cuma lu cita-cita bos terus lu tidur santai lu harus kerja keras angan-angan tuh impian tuh gak bisa kita tiba-tiba impian tuh dari memang kita terjun di dunia apa yang kita jadi intinya jangan lihat hamka sekarang heheheheh ini perjuangannya luar biasa heheheheh waduh seru pokoknya guys jadi memang eee sekarang ini lagi mau buat lagi letting kita sebenarnya sudah ada di grup ya cuma memang oh mau dikumpulin lagi ya kesibukan masing-masing kita mau buat lagi nih eee letting kita bahkan satu dua tingkat di atas kita untuk kita kumpulin adalah yang namanya reuni kali ya jadi nanti jadi silaturahmi silaturahmi jadi akan nanti ada kita buat sebuah tim eee dengan mantan-mantan senior kita mungkin satu dua tingkat dan letting kita nah seru lagi tadi pembicaraan dari Pandi setelah pensiun dia sudah mendapatkan eee pekerjaan baru keluar dari dunia sepak bola tapi saya mau tanya apakah memang 100% Pandi melupakan sepak bola nah itu dia yang saya gak mau jadi eee apa namanya bagaimanapun saya sekarang ini dari sepak bola hmm jadi sebisa mungkin saya sempetin waktu entah di weekend atau curi-curi pulang kerja tetap ke lapangan terus saya juga mengakomodir pemain-pemain muda di sekitaran rumah ayo yang mau latihan karena ya pribadi kembali lagi ke pengalaman kita nih kita latihan sendiri jogging lah gak ada pelatih betul begitu kita capek kita duduk betul betul tapi kalau ada yang sosok pelatih pelatih enak tuh kita mau duduk ayo terus terus semangat lagi apalagi dia ada tanggung jawab ada semangat lagi jadi itu yang saya bikin saya bikin tim ada ada yang dari Liga 3 ada yang dari Liga 2 ayo gabung latihan kita bikin disini kalian latihan alatnya saya siapin kebetulan juga saya sempet ambil lisensi lisensi untuk ke B nya lagi insya Allah deh iya sejalannya lah iya ada waktu mungkin saya ambil tapi untuk saat ini fokus saya ya udahlah ini dunia kerja aja enggak enggak nonton bola juga kadang saya nonton misalkan ketinggalan kayak kemarin persija persip malamnya saya lihat di Youtube oke tetap ngikutin ngikutin jadi gak melupakan 100% tetap saya tahu Hamka Hamzah habis juara 2 hahaha terus Hamka Hamzah cedera cedera ada operasi kayak temen-temen kan Eric ngapain Eka sekarang gimana tetap saya masih komunikasi apalagi Hamka ada niat bikin grup kayak di angkatan di atas kita kayak Jendal Arif mungkin Pirman mungkin BP ya bahkan Jismet nah itu kan lebih enak kita ngelingnya betul jadi untuk silaturahmi ya karena setelah masa di bilang tadi setelah kita pensiun tuh agak susah untuk temukangen lah karena ya siapa tau di daerah-daerah kalian yang rindu mungkin akan rahmat afandi karena rahmat afandi juga semua sudah dibela tim bahkan dia juara berapa kali kan ini lebih lagi sampai Papua nih dia jadi kalian yang rindu Jendal Arif rindu Sam Suleru Saktiawan Mas Bambang untuk pengusaha-pengusaha yang ada dana atau yang suka sepak bola lurah-lurah kades-kades mau bikin pertandingan ini hubungin nanti dia yang aku mau jadi pemain-pemainnya pokoknya satu tim itu mantan timnas yang dulu pernah betul jadi itu kita buat silaturami dan kumpul-kumpul lagi nah bicara ke sepak bola Fahandi ini kan sudah membela sebenarnya empat tim yang rival ya rival nih dua-duanya kan dua berteman dua rivalnya nah pengalaman rahmat afandi sendiri setiap membela tim itu seperti apa ya kembali lagi Ri prinsip saya dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung jadi dari dulu kita awal Persebaya terus ke Arema itu jaraknya memang lumayan lama ya oke jadi gak ada masalah dari Arema saya ke Persib Persib langsung dari tahun ini juara di Arema 2010 saya langsung ke Persib mereka gak terlalu ini yang jadi masalah saya orang Jakarta oh jadi dia bilang bejek begini ya enggak saya sekarang di Persib saya istilahnya nyawa saya saya serahin untuk Persib karena dapat rejekinya anak istri saya dapat rejeki dari Persib dari Persib saya langsung ke Persija ya ini kampung saya saya bilang di Persib saya dapat rejeki saya gak mau jelekin disana betul betul bagaimanapun Persib ke Persija yaitu urusan kalian tapi Persib dari Bandung saya dapat rejeki untuk anak istri saya untuk keluarga saya jadi di Persija ya saya 100% di Persija oke saya kembali lagi ke Persibaya saya gak ada urusan lagi antara Arema oh jadi abis di Persibaya ke Persija ke Persibaya lagi setengah musim saya gak ada urusan di sini saya kerja karena saya bilang nama di punggung lebih kecil daripada nama di dada jadi bagaimanapun klub yang kita utamakan jadi kan banyak lah pemain orang Bandung main di Jakarta betul orang Jakarta main di Bandung gak ada urusan jadi pemain ini profesional kita kita dimana kerja disitu yang kita bilang mati-matian kan itulah untuk mindset-mindset teman-teman supporter bahwa walaupun pandi orang Jakarta semua orang bisa bermain di Persib Bandung tergantung kualitas dan kemauan dari pelatihnya kan kita juga gak bisa nolak dong dan kembali lagi ya memang udah jalan hidup kita betul garis tangan itu iya udah Allah tentuin di Persib dulu baru ke Persija di Arema dulu baru ke Persebaya tapi setiap bertanding ke tempat rival itu seperti apa? justru kayak ya saya buka ya waktu saya di Persib mau lawan Persija saya dobel-dobel semangatnya walaupun itu kampung saya malah jadi jangan ada seujon jangan ada pikir ah nanti dia berhianat lawan kampungnya malah kita pengen ujukin betul ini gua orang Jakarta harusnya main di sini iya harusnya main di Persija kan gitu ya saya mau buktiin dong kalau saya bagus kalau saya ini bagus gitu jadi ya itu selama ini waktu saya di Persib lawan Persija saya dobel-dobel motivasinya karena biar dilirik untuk masuk ke kampung halaman kita satu juga biar orang di rumah kita di kampung kita tahu kita sukses di perantauan betul tapi tuh apa uniknya ya setiap membela sebuah tim yang memang rivalnya sangat kuat ya tapi di dalam stadion itu ada teriakan teriakan nomor punggung 11 188 satu stadion hahaha ya cuman kan jauh betul betul maksudnya ya mereka kan nggak tahu perasaan kita sebagai pemain waktu di Bandung tuh kita juga dihujat di Jakarta betul waktu kita di Jakarta kita dihujat di Bandung jadi nggak ada satu pemain pun masuk ke lapangan yang tadi saya bilang pengen kalah pengen kalah nggak ada karena kita pemain ini profesional masuk ke lapangan bukan cuman ini yang kita bawa nih Hamka Hamzah betul disini ada nama istrimu ada nama anakmu ada nama ibu bapakmu betul oh jadi pemain ini jangan juga membawa perasaan ketika kita bermain di di luar kampung alaman ketemu kampung alaman ah gua nggak mau main karena dikasih gini kan itu nggak bisa nggak bisa dan selama ini sih saya nggak pernah nemuin ada beberapa temen yang kita tanya sama mereka pengen buktiin pengen main disitu kan iya pada daerahnya karena kenapa saya dari Persib ke Persija jadi yang saya alamin waktu saya juara di Arema itu bangganya luar biasa betul betul apalagi kita juara di kampung sendiri itu saya hampir kesampean tuh tapi saya juga hampir saya keluar Persija juara yang 2000? yang terakhir kemarin kan saya udah keluar itu udah di semen padang atau kalau nggak salah itu baru juara Persija 2017 2018 2018 saya udah nggak disitu jadi di dunia ini nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya betul Allah udah siapin semua betul itu aja yakinnya dan habis cedera itu kan malah tambah kuat malah tambah kuat karena sering dilatih kan ya dan apa namanya tulang baru itu ya ada mungkin ada efek biusnya jadi lebih nggak terasa kena benturan jadi kayak kebal gitu ya memang kalau enak puluh sepatu ya sakit juga nih pengkak-pengkak juga dan ini ramah apaan ini terkenal dengan ya salah satu striker yang mempunyai saya menurut saya punya cirika sendiri ketika bola sudah terbang di setengah meter hati-hati goalkeeper itu 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 ada memang latihan khusus suatu jadi dari saya cedera itu waktunya lah dari cedera untuk masuk ke klub lagi kan ada sekitar setahun lebih di saat saya udah bisa ke lapangan saya latih itu terus saya suruh temen saya crossing saya senang bola-bola yang pum nah itu jadi terbiasa oh berarti baru setelah cedera itu latihan itu ya kayak ada orang bilang om bambang saya ingat Brazil Argentina Perancis Jerman kenapa mereka punya tim nasional bagus mereka latihannya bukan nyelem ke laut bukan naik ke gunung enggak sepak bola itu passing shooting dribbling heading sama kenapa mereka jago mereka latihan hmm gitu nih kenapa saya bisa poli-poli gitu ya saya latih memang saya latih shooting poli orang crossing saya poli lama-lama di saat kita dapat momen di pertandingan ya kita udah biasa udah latihan betul makanya dan ini bisa poli dari luar kota penalti jadi kalau mau belajar adek-adek yang masih usia-usia di akademi kalau mau belajar privat ke Bang Fandi ada instagramnya bisa dilatih cara poli yang benar tapi sekarang ya teori aja kalau untuk praktek hilang bola kejalan raya tapi setiap dapat bola poli itu bola jarang mungkin naik di atas paling berapa cm tapi bagus maksudnya ini ya kita latihan tim nih latihan tim pelati kasih materi selesai masih ada waktu saya ulangin tuh oh latihan tambahan iya saya bilang sama kalau itu dipersisip Bang Haji ayo crossing sama Ismet crossing saya hantem atau Leo dulu Leo Saputra dia crossing saya saya latih itu terus libur latihan saya pergi ke lapangan ajak temen satu jadi dia juga latihan crossing karena saya dengar dari Haji Ismet waktu dulu dia muda didiklat itu sehari 50-100 bola dia latihan crossing makanya crossingnya bisa kita lihat makanya crossingnya bagus jadi kembali lagi latihan semuanya tuh dari latihan jadi terbiasa nanti dan itu enggak 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 berasa lutut karena kan kadang ada salah kena nih oke kalau salah kena di ujung berasalah di lutut tapi itu 2-3 hari hilang berarti otot juga harus dilatih juga ya itu karena sering latihan jadi kuat nanti oke memang enak kita lebih-lebih puas kalau bola itu push wah itu itu bola bisa nek ya kan ujung itu kan dan itu zaman saya hanya Rahmat Tafandi yang punya dan Rahmat ini setiap bermain juga enggak pernah jarang cadangan main sebentar justru julukan saya Super Sapri itu di 2010 ya maksudnya masuk liganya Super Sapri karena apa setiap tim selalu punya pemain asing waktu di 2010 kan sudah ya dan untungnya striker-striker lokal enggak usah bingung-bingung cari tim pasti laku karena mereka cari satu udah pasti jatahnya asing nah untuk pendampingnya ini atau pelapisnya ini lokal lokal dan zaman kita dulu muda-muda 2 formasi masih 2 striker untuk duetnya dan butuh ada lagi satu cadangan kalau sekarang kan semua udah satu nah karena formasi itu strategi tim nasional enggak punya striker punya banyak wing punya banyak wing kita bicara lagi ke pelatih Sintayong menurut Pandi seperti apa mengikut Sintayong ini? kalau kenal secara pribadi sih enggak pernah ya jumpa juga enggak pernah tapi saya lihat pembawaan dia di lapangan kayaknya disiplin keras disiplin tingkat tinggi kebetulan saya masih ada di grup sama Bang Sari Gultom yang sempat jadi pelatih keepernya ya dia cerita banyak latihannya gini pola makan semua ya sesuai dengan prestasi memang sepak bola harus kayak gitu betul karena yang dulu kita junior-junior kita pergi ke Thailand ingat masuk stadion semua orang main bola makanan dijaga apa? dari situ aja kita udah bedari makanan itu penting dimanage secara profesional pemain itu punya badan punya tanggung jawab lah tanggung jawab dia harus harus manage diri sendiri dari makanan pola tidur memang harus dijaga dan Sintayong saya lihat disiplin soal itu betul saya pernah dapat Arema sama Rene Albert jadi kalau kita ketahuan makan gorengan denda 50 ribu kalau pas hari pertandingan 4 kali lipat dendanya gak boleh gak boleh makan sambal gak boleh makan gorengan saya denger si eloko gonjales waktu saya dipersipkan sama dia betul loko kamu umur segini masih fit saya gak makan gorengan semua dia rebus semua dia apa dia bilang berarti kan ilmu lagi betul harus dijaga dari situ itu pemain muda penting penting apalagi kalau mau berprestasi berkarir di luar negeri apalagi kita lihat diri semakin kesini sepak bola itu semua memang tenaga betul otak otot betul memang itu yang dipakai karena semua kan kenceng-kenceng semua nah jadi kalau lu gak punya tenaga lu gak siapin badan lu otot lu semua ketinggalan ya lu pasti kesingkir betul gitu nah ini pandi sebenarnya ini sudah mulai harus bukan jadi pelatih ya pengamat kundit jadi tapi gak ada niatan untuk jadi pelatih untuk saat ini sih masih menikmati pekerjaan yang baru ini iya karena iya kembali lagi ke logika ya buka kursus lisensi jumlah pelatih yang kursus 27-25 oke satu tahun bisa ada tiga klubnya cuma ada berapa rih 18 oke guys seru sekali nih perbincangan saya dengan Ramat Afandi semoga apa yang kita obrolkan ini bisa bermanfaat buat adik-adik kita apalagi yang tadi setelah kita nanti pensiun kita sudah menyiapkan segala sesuatunya karena hidup baru kan kita lahir lebih dulu betul jadi kita lebih dulu mengalami betul saya juga dapatnya dari senior-senior kita betul ya 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 kita dari senior kita dulu yang memberikan nasihat jadi kan sampaikan ilmu walau sedikit betul maksud saya untuk adik-adik kita angkatan Levan Dimas angkatan Duitan angkatan di bawahnya lagi kalau memang mau jadi pemain dijaga betul selama main dan setelah main bagaimana oke sepak bola pendek waktunya terima kasih Rahmat Afandi kita akan berjumpa siap kembali dengan proyek-proyek yang baru gaskan dia gaskan dia saya juga digas